Pemirsa Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, meraih gelar doktor usai menjalani sidang promosi doktoral di Universitas Burobudur, Jakarta. Sahroni berhasil meraih gelar doktor dengan predikat kumlaut dan indeks prestasi kumulatif atau IPK sebesar 3,95. Gelar doktor ini ia dapatkan usai menyelesaikan disertasi berjudul Pemberantasan Korupsi melalui prinsip ultimatum remedium, suatu strategi pengembalian keuangan negara. Sahroni juga menjadi bendahara umum Partai Nasdem mengatakan korupsi Indonesia masih meraja rela. Melalui disertasi yang ini diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif untuk membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan Korupsi melalui prinsip remedium kan berpatokan bagaimana caranya pengembalian kerugian negara diutamakan daripada untuk hukum tindak pindana penjara. Kenapa? Karena kalau selalu melu hukum badan penjara itu tidak efektif. Tapi di Republik kita tidaklah mudah untuk melakukan itu. Minimal strategi untuk melakukan itu mungkin 5-10 tahun mendatang teman-teman mau berupaya undang-undang itu lebih ditegaskan kepada proses ultimum remedium. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!